To the point, itulah aku. To the point. Aku itu orangnya gak suka basa-basi. Aku sukanya jujur-jujur aja. Apa yang ada di pikiran aku, ada yang di otak aku. Itu yang aku sampein. Aku gak pernah membayangkan diri aku itu bisa menjadi seorang makeup artist. Apalagi sampai di tahap ini. Karena awalnya itu aku belajar makeup, belajar rambut. Mau buka usaha salon. Tapi gak jadi, gak kesampean. Sampai sekarang salonnya gak ada. Puji Tuhannya aku bisa jadi makeup artist dan eksis sampai sekarang. Bisa ketemu orang-orang hebat. Seperti Ka Anya, seperti Muat. Siapa yang bisa menyangka 11 tahun kemudian, Sam yang dulu bisa kayak sekarang gitu. Jadi aku bersyukur banget. Aku bagi cerita ya, kalau aku di wedding itu biasanya orang takut menegur aku awalnya. Karena mungkin kalau aku lagi makeup, aku pendiem. Jadi orang tuh menyangkanya aku jutek. Karena muka aku emang udah style-nya kayak gini ya. Cuman pas lagi udah kenal, oh ternyata orangnya heboh gitu. Karena emang aku orangnya se-extrovert itu guys gitu. Dan hal yang orang belum tahu aku, kayaknya aku basically semuanya udah open deh. Jadi gak ada yang aku sembunyi-sembunyiin gitu. Apa adanya aku aja gitu. Hobi aku, hobi yang dibayar. Wedding singer gitu. Gak ada orang juga yang tahu kan gitu. Hanya kalangan tertentu aja. Support system ya, tentunya dari keluarga. Kalau ngomongin support system, ada ibu aku, ada almarhum papa aku juga yang ngedukung aku sampai sekarang gitu ya. Dari dulu, terus keluarga tentunya sama temen-temen dekat aku. Aku juga bersyukur bisa kenal beberapa makeup artis yang udah hits-hits. Seperti Adele Makeup, Moon Kiwi gitu ya. Yang udah hits-hits dan mereka semuanya, they all have my back gitu. Kaling utama ya, kalau menurut aku support system itu dari diri kita sendiri. Saran buat para MOA, jangan pernah capek untuk upgrade ilmu, bikin portos. Sudah kalanya rasa jenuh, sampai sekarang pun aku pernah ada di fase-fase tersebut gitu, merasa jenuh. Tapi harus dilawan. Fokus kita benar-benar ke goals kita gitu. Pengalaman yang aku gak bisa lupakan, sampai detik ini ya, yang masih berkesan tuh menjadi makeup artist untuk para pageant fighter di Indonesia. Itu tuh, one day if I can do this gitu kan. Tapi ternyata menjadi kenyataan itu menjadi sangat memorable sekali sih buat aku gitu ya. We wear makeup, makeup should not change who you are, but it should enhance your beauty. Kita makeup itu gak merubah kita, kita itu pake makeup supaya kita enhance gitu loh. Yang penting kita pede, itu filosofi aku sih gitu. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!